Intro 12 Juli diperikati sebagai Hari Koperasi Nasional Tempang Hari Koperasi Nasional ke-74 tahun ini adalah transformasi digital koperasi menuju basis modern yang kuat dan bermartabat dengan tagline, Digitalisasi Menuju Koperasi Modern Koperasi memiliki peran yang besar dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Selain itu, koperasi juga diharapkan menjadi lembaga sosial dan lembaga pendidikan bagi anggota serta masyarakat Namun sayangnya, koperasi saat ini belum sepenuhnya menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi penduduk yang menjadi anggota koperasi yang baru mencapai angka 8,41 persen Angka ini masih dibawa rata-rata angka global yang mencapai 16,31 persen Kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional juga masih rendah di mana saat ini baru mencapai 5,1 persen Pemerintah telah merumuskan rencana pengembangan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun ke depan yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 Khusus koperasi, ditargetkan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional menjadi sebesar 5,5 persen serta pengembangan 500 koperasi modern pada akhir 2024 Dalam rangka meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi wujudkan UMKM naik kelas dan modernisasi koperasi Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan 4 strategi transformasi yakni modernisasi koperasi, transformasi usaha informal ke formal transformasi digital dan pemanfaatan teknologi usaha serta transformasi ke dalam rantai nilai global Pemerintah juga mendukung inovasi pada koperasi salah satunya melalui digitalisasi dengan peluncuran IDX Coop yaitu portal inovasi koperasi pada tahun 2020 lalu yang mendokumentasikan berbagai gagasan dan praktik inovasi perkoperasian Dengan digitalisasi, diharapkan dapat mengubah karakteristik koperasi di Indonesia Tim Liputan Berita 1 Koperasi memiliki peran besar dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Namun ada sejumlah hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam memajukan koperasi sehingga jangkauannya semakin luas dan dapat berinovasi Dan untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung bersama 2 narasumber Yang pertama Ruli Nuryanto, Stafahli Menteri Bidang Ekonomi Makro, Kementerian Koperasi dan UKM Dan yang kedua adalah Abra Talatov, Ekonomi Indef Selamat siang Pak Ruli dan Mas Abra Selamat siang Salam sehat Harus sehat terus nih Pak Ruli dan juga Mas Abra Ini sebelum kita dialog, kita punya data dulu Ini kita simak dulu pemirsa data koperasi-koperasi sukses di Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya baru saja tadi kita lihat ada contoh ya beberapa koperasi di Indonesia yang tergolong sukses Tapi saya mau langsung pertanyaan pertama ini ke Pak Ruli Pak Ruli tepat hari ini adalah hari koperasi ke-74 Saya ingin tahu gambaran real kondisi koperasi sekarang seperti apa? Apalagi kalau kita mempertimbangkan sekarang lagi di masa pandemi Ya terima kasih Mas Dari Kalau kita bicara kondisi koperasi saat ini Kalau kita bicara data saja saat ini catatan di Kemenkop UKM itu ada 127.124 unit koperasi Ya dengan aset itu mencapai 221.9 triliun kemudian volume usahanya sekitar 174 triliun Dengan anggota sebanyak kurang lebih 25 juta orang anggota Nah kalau melihat jumlah ini tentunya cukup banyak koperasi di Indonesia Tapi memang tantangannya adalah memang tidak semua koperasi itu sudah berjalan sebagaimana yang kita harapkan Tadi sudah disampaikan di pembuka bahwa partisipasi penduduk menjadi anggota koperasi pun masih rendah Demikian juga dengan kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional saat ini Ini tentu kondisi yang memang kita harus lihat saat ini Selain itu juga kalau bicara tantangan ke depan Apalagi diharapkan koperasi ini menjadi soko guru perekonomian Indonesia Masih ada beberapa tantangan yang masih harus kita hadapi bersama Termasuk yang tadi kalau kaitannya dengan masih rendahnya partisipasi penduduk adalah Literasi mengenai perekonomian nasional ini baik kepada masyarakat maupun kepada internal koperasi sendiri Yaitu pengurus, pengawas, dan anggota koperasi Karena pemahaman terhadap perekonomian ini sangat penting mas Dodi Agar satu masyarakat juga lebih memahami apa itu koperasi Kedua para pengurus, anggota juga lebih paham bagaimana berkoperasi dengan baik dan benar Oke, ya memang kalau kita lihat datanya Pak tadi ya Penduduk yang jadi anggota koperasi baru 8,41 persen Ini bahkan hampir separuh dari angka global ya Yaitu 16,31 persen Ini kan hari koperasinya sendiri sudah ke-74 Dan kemudian kalau kita merujuk sejarah Sebetulnya koperasinya sudah lama sekali begitu ya Koperasi ada di Indonesia Tapi kenapa kemudian Tadi ada menyebutkan salah satu masalahnya adalah soal literasi Kenapa kemudian kita tahu bahwa koperasi ini sudah kita kenal sejak lama Tapi literasinya masih kurang Sehingga masyarakat masih enggan untuk berpartisipasi Untuk menjadi pelaku koperasi Ya, betul Mas Sodi, itu yang tadi saya sampaikan Salah satu indikasinya kenapa masyarakat masih enggan berkoperasi Bagi saya pertama yaitu tadi Banyak masyarakat yang belum paham ya Belum paham bagaimana berkoperasi secara baik Secara benar dan sesuai dengan nilai dasar dan prinsip koperasi Itu yang pertama Kedua, ketika masyarakat ini tidak paham Kemudian ditambah mungkin mereka mendengar informasi-informasi yang kurang baik Mengenai koperasi-koperasi yang bermasalah misalnya seperti itu Atau koperasi-koperasi yang digunakan sebagai gedok Untuk seperti yang pernah kita dengar Menghimpun dana masyarakat secara ilegal seperti itu Nah tentu penduduk kita ini kan banyak ya Mas Sodi ya Ada 270 juta penduduk dan wilayah Indonesia ini memang sangat luas Sangat luas dengan keterjangkauan juga yang luas Tentu memang perlu dibutuhkan upaya-upaya untuk selalu meliterasi masyarakat Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang perkoperasian ini Dan Mas Sodi, upaya-upaya itu juga terus dilakukan Tadi ini dan ke depan, bagi saya itu perlu selalu dilakukan Sekali lagi, ketika masyarakat sudah paham bahwa berkoperasi itu ternyata menguntungkan bagi mereka Tentu yang kita harapkan semakin banyak masyarakat yang memilih secara logis ya Koperasi sebagai lembaga ekonominya ketika mereka ingin mencapai tujuan secara bersama Yang perlu dipahami juga kalau bagi saya Mas Sodi, ketika kita bicara operasi, bicara pengembangan operasi Kita tidak hanya bicara mengenai entitas, bisnis atau badan usaha Tapi lebih dari itu, kita bicara mengenai nilai-nilai yang selama ini sudah berkembang di masyarakat kita sebenarnya Yaitu nilai-nilai kerjasama, gotong royong, dan saling membantu Terlebih lagi, ketika kita bicara proses pembangunan ekonomi yang bisa melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam prosesnya Bagi saya, operasi ini merupakan salah satu wadah yang cocok ketika kita ingin melakukan proses pembangunan ekonomi Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat Dan yang lebih penting lagi, juga ketika kita bicara pemerataan hasil-hasil pembangunan Nah, ketika bicara pemerataan hasil-hasil pembangunan Bagi saya, keberadaan kooperasi ini juga mempunyai nilai yang sangat strategis Saya ke Mas Abra sekarang Mas Abra, kita harapkan kan sebetulnya perayaan hari kooperasi ke-74 ini jadi momentum Begitu ya, kita tahu bahwa kooperasi marwahnya adalah berusaha untuk menjadi penggerak ekonomi kerakyatan Tapi pada kenyataannya, rakyatnya sendiri masih enggan untuk menjadi anggota kooperasi Ada barrier berupa literasi tadi, Anda melihatnya seperti apa? Ya, pertama kooperasi ini sampai saat ini ya, masih dianggap secara persepsi Terutama buat anak muda ya Ini merupakan sebuah wadah atau lembaga yang sangat tradisional Jadi persepsinya ini yang secara branding mungkin juga perlu dilakukan inovasi lagi Supaya masyarakat, terutama anak muda juga pertama mengetahui apa itu kooperasi Kemudian yang kedua, pasti selain kemasan yang baru, yang fresh tetapi juga melihat nilai tambah dan daya saing kooperasi dibandingkan lembaga-lembaga lain Nah, yang menarik dari catatan saya, kalau tadi Pak Ruli mengatakan bahwa jumlah anggota kooperasi mencapai 25 juta Yang menarik, jumlah pengguna finansial teknologi dalam 2 tahun terakhir, saat ini sudah 22 juta orang 22 juta entitas Jadi bayangkan, dengan pertumbuhan fintech yang baru 5 tahun dari 2016 sampai 2020 Itu jumlahnya sudah hampir menyamai jumlah anggota kooperasi yang usianya sudah berpuluhan tahun lebih dulu Nah, ini pasti satu sisi menjadi disrupsi juga buat kooperasi Tetapi di sisi lain sebetulnya model bisnis yang ditawarkan oleh startup-startup di bidang keuangan digital Ini seharusnya menjadi motivasi juga buat kooperasi yang sudah lama eksis untuk membenahi diri Nah, dengan apa ya? Dengan tadi berupa kemasan dan juga bisnis model yang tentunya harus mengikuti zaman Nah, saya pikir dengan kemampuan kooperasi untuk beradaptasi dengan selera dan juga kebutuhan konsumen saat ini Itu pada giliran nanti, itu secara otomatis pasti masyarakat, generasi milenial akan berbondong-bondong Untuk bergabung menjadi anggota kooperasi karena mengetahui kelebihan-kelebihan nilai tambah yang ditawarkan kooperasi Nah, dari target-target misalkan di dalam RPJMN bahwa kontribusi kooperasi terhadap PDB dari yang saat ini 5,1 menjadi 5,5% terhadap PDB Jadi, saya pikir kalau dengan pendekatan yang sangat inovatif ya, ini justru akan jauh lebih besar capaian kontribusi kooperasi terhadap PDB Karena sifatnya ini eksponensial, tadi saya merujuk kepada booming di sektor financial technology Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu referensi juga dan juga motivasi juga buat otoritas dan seluruh pengelola kooperasi Untuk, ayo nih, memanfaatkan momentum anak-anak muda Oke, jadi kooperasi itu dicap agak old school begitu ya, inovasi diperlukan Nah, soal inovasinya ini mungkin kita akan bahas di segmen berikutnya, Bapak-Bapak Dan Pemirsa tetaplah bersama kami di Lian Stop Diskusi dengan Pak Ruli dan juga Mas Abra Saya ke Pak Ruli Pak Ruli, tema untuk tahun ini adalah transformasi digital kooperasi menuju bisnis modern yang kuat dan bermartabat Kemudian ada tagline juga, digitalisasi menuju kooperasi modern Ini ada dua kata yang selalu ada di tagline maupun juga di tema Yaitu digital dan modern Nah, ini artinya kan dua kata itu yang akan menjadi fokus ya Nah, ini inovasi apa kemudian yang dimiliki oleh pemerintah untuk menjadikan kooperasi itu lebih digital, lebih modern? Ya, pertama itu saya tadi menanggapi sedikit yang tadi disampaikan Mas Abra Kita sejalan itu Mas Pemerintah saat ini pun juga sangat concern untuk bagaimana mendorong kooperasi-kooperasi kita ini juga bisa masuk dalam ekosistem ekonomi digital Makanya tadi, walaupun saya tadi tidak melihat apa yang tadi ditayangkan ya Mas Dodi ya Cuma tadi disebutkan target-target itu salah satunya adalah 2024 itu kita mewujudkan 500 kooperasi modern Nah, ini tentu salah satu upaya atau langkah dari pemerintah Nah, merespon apa yang tadi disampaikan oleh masyarakat yang mungkin tadi diwakili oleh Mas Abra ya Jadi, kalau kita bicara digitalisasi kooperasi bagi saya itu suatu peniscayaan Karena kalau kita lihat data yang berkali-kali disampaikan bahwa ketika kita bicara potensi ekonomi digital di Indonesia pun itu mempunyai potensi yang luar biasa Bahkan ada salah satu penelitian yang menyampaikan hasil survei bahwa nilainya mencapai 124 miliar USD Tentu ini suatu potensi yang bagi kami kooperasi juga harus bisa memanfaatkan peluang ini Dan pembentukan kooperasi modern ini tentu kita melakukan di beberapa langkah Ya, kalau kita bicara kriteria misalnya bicara kooperasi modern itu yang seperti apa sih Atau ciri-cirinya seperti apa misalnya kita juga mendorong melalui Undang-Undang Cipta Kerja Yang baru-baru ini juga dikeluarkan oleh pemerintah Itu juga memberi peluang bagi kooperasi untuk memanfaatkan teknologi digital Kalau kita bicara misalnya buku daftar anggota sudah berbasis elektronik Kemudian manajemen yang profesional Kemudian juga kita bicara rapat-rapat anggota yang bisa secara online Kemudian kalau kita bicara yang lebih luas lagi terkait dengan pengembangan usaha Yaitu telah memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai kehidupan kooperasi ini Baik mengelola kelembagaannya maupun usahanya Dan kalau bicara transformasi kelembagaan dan usaha kooperasi Beberapa strategi yang akan atau dan sudah kita lakukan adalah Mengembangkan model bisnis kooperasi melalui korporatisasi pangan Misalnya kemudian kita mengembangkan factory sharing dengan kemitraan terbuka Sehingga kooperasi bisa terhubung dalam rantai pasok Kemudian juga kita juga sedang mengembangkan konsep kooperasi multi pihak Yang memungkinkan berbagai kelompok di masyarakat ini bisa bergabung dalam kooperasi Selama mereka mempunyai inline bisnis atau bidang bisnis yang sejenis atau sama Kemudian juga penguatan kelembagaan kooperasi antara lain melalui pemekaran Pengembangan usaha yang di masyarakat ada yang menyebutnya dengan spin-off Seperti itu antara lain yang kita lakukan Mas Dodi, terima kasih Oke, tadi penjabaran Mas Abra, penjabaran dari Pak Ruli Saya lihat ketika Pak Ruli itu menjabarkan Anda ngaguk-ngaguk gitu ya Apakah Anda memang benar-benar setuju Atau menurut Anda memang poin-poin yang diberikan oleh Pak Ruli tadi Cukup untuk membuat potensi besar dari kooperasi ini Tadi seperti yang Anda bilang mungkin bisa lebih dari 5,5% di 2024 Menurut Anda tadi poin-poin yang dijabarkan oleh Pak Ruli sudah tepat? Ya, jadi seluruh upaya yang sudah dilakukan pemerintah itu sebetulnya kenisjayaan Memang keharusan Dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi Karena kami juga memandang bahwa kooperasi ini seperti raksasa tidur Kalau ini dibangunkan, ini akan menjadi kekuatan besar Karena memang kooperasi ini pada dasarnya, filosofisnya dulu dibentuk oleh para pendiri bangsa Memang memiliki potensi yang besar untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan Karena tadi kooperasi memiliki karakteristik dan juga filosofis dengan negara kita Nah, tadi dari sisi planning, perencanaan itu sangat ideal ya Kami mendukung Nah, cuma memang sekarang realitasnya memang kalau kita melihat jumlah kooperasi yang jumlah 127 ribu itu Mayoritas hampir 57% masih kooperasi yang sifatnya konsumtif Nah, hanya baru 5,7% yang kooperasi yang berbasis produksi Nah, tadi memang sudah didesain ada kooperasi multi pihak Ada kooperasi berbasis value chain dan sebagainya Nah, ini mungkin juga perlu dilihat nanti Dari KPI ataupun realisasi 4 tahun datang Sudah seberapa banyak kooperasi yang tadinya sifatnya konsumtif Bergeser menjadi kooperasi yang sifatnya produktif Supaya juga jangan sampai kooperasi ini ya Nanti hanya menjadi medium untuk transaksi produk-produk impor Jadi, kita harapkan kooperasi ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri Dengan menghasilkan produk-produk bernilai tambah Jadi, secara prinsip kita mendukung segala upaya pemerintah Digitalisasi, modernisasi itu menurut saya adalah tools Tetapi, hakikatnya adalah bagaimana kooperasi itu didesain agar lebih produktif Dan lebih bernilai tambah tinggi buat masyarakat Oke, ini juga kalau kita bicara kooperasi Sekarang mungkin yang juga masih menjadi polemik adalah soal holding ultra mikro ya Dari yang digagas oleh kementerian BUMN Ini masih menjadi polemik Ada yang mengatakan bahwa ini bagus begitu ya Kemudian membuat kooperasi jadi Proses bisnisnya jadi lebih mungkin membaik Dan lebih kompetitif Tapi di sisi lain, banyak kalangan kooperasi yang justru merasa ini akan mematikan mereka Ini komentar dulu dari Pak Ruli seperti apa? Ya, sebenarnya kalau pendapat dari kalangan kooperasi Kalau yang saya tangkap juga masih ada pro dan kontra Tidak semua kontra juga ada kontra yang pasti begini Kalau bagi saya, pendapat saya ya Dengan pembentukan holding ultra mikro ini memperluas kesempatan akses bagi para pelaku UMKM Ya, untuk memperoleh akses-akses terhadap sumber pemodalan atau pendanaan Dan kedua, kalau kita bicara mengenai kooperasi Seperti tadi yang saya sampaikan Ketika kita sudah memahami bagaimana berkooperasi secara baik dan benar Ya, tentu hubungan kooperasi dengan anggotanya ini adalah hubungan kepemilikan Hubungan saling membutuhkan Tentu ketika anggota menyadari hal ini Mereka dalam tanda putih tidak akan meninggalkan kooperasinya Tidak akan meninggalkan kooperasinya Justru akan bahu-membahu dengan kooperasinya Untuk membangun bisnis secara bersama-sama Termasuk ketika kita bicara usaha simpan-pindang kooperasi Itu yang tadi saya sampaikan Mas Dodi Bahwa pemahaman mengenai perkooperasian ini Manfaatnya sangat luas Sangat luas Termasuk dalam berkehidupan berkooperasi sehari-hari Itu Mas Dodi Saya masih menunggu komentar dari Mas Abra nanti ya Seputar Holding Ultra Mikro ini Tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Pak Minisa tetap berhubungan kami di Lens Talk Log ini saya sekarang ke Mas Abra Tadi menyambung pembicaraan di akhir segmen sebelumnya Begitu ya tentang Holding Ultra Mikro Kalau menurut Pak Ruli tadi Sebetulnya di kalangan kooperasi sendiri Masih pro dan kontra Masih ada yang setuju juga sebetulnya Dari kacamata Anda sebagai seorang peneliti indef Begitu ya Apakah memang betul anggapan bahwa Kalau Holding Ultra Mikro Itu nanti bisa berpotensi memonopoli segmen pembiayaan Ultra Mikro Menurut Anda seperti apa? Ya Kalau kita mendengar dari pemerintah bahwa Motivasi untuk membangun ekosistem Holding Ultra Mikro ini kan Untuk memperluas layanan terhadap masyarakat Dan nanti ada sasaran sebesar 57 juta nasabah Sektor Ultra Mikro Nah sebetulnya dengan sasaran 57 juta nasabah ini Juga menjadi potensi yang besar bagi kooperasi Ketika nanti ekosistem ini memang dibangun Ada sinergisitas antara Holding Ultra Mikro dengan kooperasi Artinya kooperasi pasti bukan dianggap sebagai rival Atau sebagai lawan dalam persaingan Tetapi harus dianggap sebagai bagian mitra Nah karena kan pasti bisnis model dan juga sasarannya juga berbeda Karakteristik bisnisnya juga berbeda Nah pertama itu dari sisi potensi nasabah yang sampai 57 juta nasabah Kemudian yang kedua juga adalah Di dalam pendirian Holding Ultra Mikro itu Yang kami lihat juga ada prinsip menjaga iklim persaingan usaha Artinya sudah jelas Tentu pembentukan Holding Ultra Mikro nanti Tidak akan mengarah terhadap persaingan usaha yang tidak sehat Jadi pemerintah sendiri melalui ternyataan-pernyatanya Meyakinkan bahwa ini tetap akan menjadi ekosistem yang sehat Buat seluruh pelaku usaha termasuk kooperasi Oke, jadi bagaimana kemudian Pak Ruli Pemerintah menjamin tadi ya Bahwa memang persaingan usahanya tetap sehat Begitu tidak ada yang namanya monopoli dan sebagainya Ya Mas, jadi Yang pasti begini Tidak ada maksud pemerintah untuk merugikan rakyatnya sendiri Apalagi merugikan kooperasi Tentu ini dulu yang harus kita pahami bersama Bahwa tujuannya pasti adalah untuk kebaikan bersama Terutama untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan Sektor usaha mikro kecil ini ya Termasuk kooperasi yang jumlahnya Itu merupakan pelaku terbesar di tanah air Ada 64 juta kalau data terakhir yang saya ketahui 64 juta ini tentu kan merupakan Memerlukan effort yang luar biasa Untuk memberdayakan dan mengembangkan mereka ini Nah ini adalah salah satu effort upaya dari pemerintah Untuk menuju ke arah situ Tentunya juga tidak kemudian lantas Bermaksud untuk mematikan kooperasi Terutama kooperasi yang bergerak di bidang Di sektor usaha simpan pinjam ya Saya tadi memutip apa yang disampaikan Mas Sabra Tentu yang namanya sinergi dan kerjasama Berarti akan dilakukan Dan ini sekali lagi juga Apa ya bagian dari kita melihat ya Sekali lagi bagaimana nanti kooperasi berinteraksi dengan anggotanya itu Bagaimana anggota itu juga memperlakukan Dan menganggap kooperasinya ini sebagai apa Kalau memang anggota itu merasa kooperasi ini adalah miliknya Sekali lagi Mas Dodi tentu mereka tidak akan mudah meninggalkan kooperasinya Di sisi lain tentu para pengelola kooperasi ini juga kemudian dituntut Untuk kemudian mengelola kooperasinya ini secara profesional Profesional dan tentu sekali lagi Kalau profesional itu kita bicara juga perlu dukungan dari sekali lagi Seluruh anggotanya Jadi itu Mas Dodi, terima kasih Jadi kita tahu bahwa memang ini kan kalau bicara soal target 2024 Artinya tinggal 3 tahun lagi Begitu ya tadi targetnya dari 5,1 Berharap menjadi 5,5 Bahkan potensinya menurut Mas Abra tadi bisa lebih besar lagi Dan kemudian ada 500 kooperasi modern Yang akan bisa dibilangkan berkembang Di tahun 2024 Kita harapkan itu bisa terwujud Terima kasih atas waktunya Mas Abra dan juga Pak Ruli Salam sehat selalu untuk Anda berdua Mas Dodi bisa saya penyambung sedikit Bahwa perlu saya sampaikan Oke oke sedikit aja Pak Ruli Kita bicara kooperasi modern Mas Dodi Itu ada 3 pilar utama yang akan dilakukan Yaitu melalui pilar kelembagaan Mas Dodi ya Jadi kooperasi tadi memanfaatkan tenaga informasi Untuk pengelolaan kelembagaannya Kemudian kedua adalah pilar usaha Dimana orientasi usahanya yang dikembangkan adalah Korosianti usaha berbasis model bisnis Bulu hilir, kemitraan terbuka Kemudian sampai kemudian pilar keuangan Dimana adanya standar akutansi yang transparan Dan akuntabel bagi seluruh anggota Sekali lagi 3 pilar ini harus berjalan secara bersama-sama Termasuk pilar usaha tadi Terima kasih Pak Dodi Baik kita harapkan memang pilar-pilarnya tadi Itu bisa berjalan bersamaan Dan ya mimpi kita supaya kooperasi bisa lebih modern Dan ya memasuki era digital ini bisa terwujud Terima kasih atas waktunya Mas Abrah dan juga Pak Ruli Dan pemirsa Lansetok akan kembali Usah Jeddah tetap lagi bersama kami